Terima kasih telah menonton! Kalau yang ini salah satu jenis laba-laba pemintau juga teman, dia adalah kemelandingan. Laba-laba ini banyak tersebar dari Jepang, India, Asia Tenggara, hingga Australia teman. Jaring yang bolong akan langsung diperbaiki untuk mencari mangsa lainnya. Kemelandingan biasa membuat jaring di sekitar persawahan atau perkebunan untuk mendapatkan mangsanya. Jaring yang ia keluarkan berasal dari bagian belakang tubuhnya teman. Eh, sepertinya Otan melihat ada sarang dari telur laba-laba deh. Ayo kita lihat supaya lebih jelas. Wah, ternyata benar! Ini adalah telur dari kemelandingan teman. Saat bertelur, laba-laba akan membungkus telur-telurnya sampai menjadi bundel sutera. Atau biasa disebut juga dengan kantung telur. Dan dalam satu kali bertelur, laba-laba mampu memproduksi hingga 800 butir telur. Waduh! Repot juga ya mama laba-laba kalau kasih nama mereka satu persatu. Apabila sudah kemerahan seperti ini, tandanya bayi laba-laba akan keluar dari kantung telur. Selamat datang di dunia, dede laba-laba! Bahaya nih teman! Salah satu predator dede laba-laba datang rupanya! Iya, dia adalah semut rang-rang! Semut rang-rang terkenal dengan keberaniannya. Walaupun musuh yang dihadapi seratus kali lebih besar dari dia. Saat menemukan mangsa, semut yang bersifat arboreal ini akan menyebarkan bau dengan saling menyentuh semut lain. Untuk menunjukkan lokasi si mangsa ditemukan. Ayo, dede laba-laba! Cepat keluar dan lari! Semut rang-rang telah memanggil teman-temannya! Tetapi hukum rimba tetap berlaku, teman. Siapa yang kuat? Dia yang menang! Otan tidak bisa berbuat apa-apa. Kita kembali ke kemelandingan dewasa saja ya, teman. Benang sutra laba-laba merupakan helayan serat protein yang tipis namun kuat. Dan serat protein tersebut berasal dari kelenjar yang disebut spinneret. Lihai sekali ya ia menenun jaring sutranya. Dibantu ujung kakinya yang kecil, laba-laba menjahit jaringnya dengan sempurna. Tapi Otan heran deh, kok laba-laba itu nggak terjebak jaringnya sendiri ya? Jadi teman, itu karena susunan jaring sutranya ada yang bersifat lengket dan tidak lengket, teman. Benang yang berupa garis lurus yang keluar dari pusat jaringnya itu bersifat tidak lengket. Sedangkan yang membentuk lingkaran atau spiral merupakan benang yang lengket. Jadi, laba-laba akan selalu bergerak pada jaring yang tidak lengket itu, teman. Kalian tahu nggak? Jaring laba-laba itu 5 kali lebih kuat dari serat baja, loh. Jika ada seutas tali berdiameter 30 cm terbuat dari benang laba-laba, maka ia mampu menahan beban hingga 150 mobil. Sekarang Otan mau membuktikan kekuatan dari jaring laba-laba nih. Ini dia, agen 056. Setiap benda memiliki berat yang berbeda-beda. Benang sutra laba-laba pun sudah disiapkan. Dengan diameter ketebalan kira-kira kurang dari 1 mm. Benda pertama adalah jam tangan dengan berat 78 gram. Apakah benang sutra laba-laba dapat menahannya? Dan ternyata dia mampu menahan jam tangannya. Benda kedua adalah handphone. Dengan berat 226 gram. Silahkan diangkat, agen Otan. Dan ternyata benang laba-laba masih dapat menahannya. Kita coba benda terakhir, yaitu bandul timbangan. Dengan berat setengah kilogram. Silahkan diangkat. Dan luar biasa. Bandul seberat setengah kilogram. Benang sutra laba-laba masih dapat menahannya. Terbukti kan teman. Kekuatan jaring laba-laba bukan hanya isapan jepol belaka. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.